Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Al-Mutazam Di channel Serba Serbih Easy Dan Kali ini saya sharing tentang Whatsapp lagi ya Jadi Selah sering begitu biar tidak bosan Akhir-akhir ini kan Saya sedang sharing tentang Apa namanya Google Classroom ya Setelah saya sering sharing Whatsapp Kemudian Zoom Nah kemudian terakhir Google Classroom Nah sekarang kita kembali ke Whatsapp lagi Ada sebuah Teknik penting untuk ngurus pekerjaan kita Khususnya yang berkaitan dengan Whatsapp Ya Yaitu bagaimana caranya Urusan Pesan yang berurusan dengan seseorang Orang itu kita pin Whatsappnya Sehingga Ketika kita buka Buka Whatsapp Ini kan kalau kita buka Whatsapp ini biasanya kan Yang Yang muncul paling atas ini Adalah yang Ngechat terakhir ya Yang muncul paling atas ini Yang ngechat terakhir Tetapi dengan kita pin Maka dia akan selalu di atas Meskipun ada bermunculan Chatting-chatting baru Yang diposisikan ke atas begitu Ya tetapi yang kita pin ini selalu dia akan tampil paling atas Kita coba langsung aja ya supaya kita faham Sahabat-sahabat yang teratas ini adalah Motivational Speaking Ya Nah ini yang teratas adalah Motivational Speaking Tapi saya akan ngepin seseorang Karena menurut saya Urusan ini saya enggak penting Ya Urusan ini saya enggak penting Nah misalnya Misalnya ini Misal ini Misal Nah ini Mbak Intan Mbak Intan ini teman Telkom ya Dia mengatakan Pak Jumala Bapak masih aktif di komisi sales Semarang enggak? Saya butuh rekrut sales Terus kemudian saya menjawab Oke Masih Oke berikan Skrip rekrutnya Nanti saya sebarkan Nah Ini saya anggap Urusan yang penting Misalnya ya Saya anggap urusan yang penting Sehingga Saya nunggu Nunggu Mbak Intan Ngirim skripnya Supaya nanti kalau Mbak Intan ngirim skrip itu Urusan ini tidak tenggelam dengan urusan-urusan lain Atau dengan chatting-chatting lain Yang selalu muncul paling atas Begitu ada chatting kan dia muncul paling atas Dan chatting muncul paling atas Maka saya pin dia Saya tempatkan Mbak Intan Saya pin dia Pin itu ditempel Ditempel di tembok gitu ya Tempel di papan pengumuman Saya pin dia Dengan paku pin Paku pines ya Paku pines Supaya dia selalu nempel Dan ketika saya buka WhatsApp Itu yang teratas Adalah Mbak Intan Bukan ini Motivational speaking Ya Langsung kita coba ya Oke Kita cerita di Mbak Intan Nah ini Mbak Intan Saya punya urusan penting ini Bapak masih aktif Ya Nah supaya dia selalu muncul ke atas ya Kita back dulu Nah Mbak Intan ini Kita pin Ya Kita ketuk Lama Nah Saya ulangi Kita ketuk Atau kita sentuh Lama Sentuh Lama Nah di atas akan muncul Paku pines Ya Paku pines Nah paku pines ini kita sentuh Klik Nah dengan begitu Mbak Intan sudah ada di Atas Jadi meskipun Nah ini kan sekarang Tadi motivational speaking Yang teratas Sekarang yang teratas adalah Sedulur salawase Ini kalau Mbak Intan Tidak saya pin Pasti yang sedulur salawase Ini menempati yang Yang urutan paling atas Dan dia bisa tenggelam ke bawah Sehingga kita bisa lupa Dengan urusan yang banyak itu Kita lupa Supaya tidak lupa Maka kita pin Pak apakah bisa ngepin Lebih dari satu Mungkin urusan kita dua atau tiga Bisa Ya Sekarang kita pin lagi Yang kedua Misalnya Misalnya Saya punya urusan dengan Iya misalnya Nah ini dia Saya harus ngurus Ngurus sertifikat NNLP Ya Karena Saya sedang merekomendasikan Para peserta NNLP yang lulus Dan mendapatkan sertifikat Nah ini Iya Oke Ini saya anggap Pesan ini penting Dan harus segera saya selesaikan Ya Oleh karena itu Maka ini saya pin Pesan ini saya pin Maka NNLP Saya pin di atas Supaya saya Kalau membuka bocak Ingat Oh iya Saya perlu ngurus sertifikat Ya Nah ini kan Chattingan ini Isinya adalah tentang Sertifikat Ya Oke Tentang kelulusan Ya semuanya lulus Gitu ya Ini loh Dan supaya tidak bertanya-tanya Saya bocorin ya Bahwa semua peserta Alhamdulillah dinyatakan lulus Dan berat Mendapatkan sertifikat Nah ini Saya anggap ini pesan penting Dan urusan ini Harus Mendapatkan Apa namanya Prioritas Sehingga perlu saya pin Supaya saya tidak lupa Kita back Nah NNLP Kita sentuh lama Ketuh atau sentuh lama Sentuh lama Nah ada tombol pin di atas Ada paku Gambar paku Pines di atas Kita pencet Pencet Nah Sekarang saya sudah punya Dua yang saya pin Ya Nah itu NNLP01 NNLP01 Dan kemudian Intan Marketing01 Di sebelah kanannya Juga ada gambar pinnya Nah itu Ada gambar pinnya Nah itu artinya Setiap nanti saya Buka Buka WA Nah ini saya buka WA Nah yang paling atas itu Bukan chatting-chatting Lain Atau chatting yang terakhir Ya Tetapi yang paling atas adalah Urusan yang harus saya Segera selesaikan Yaitu Mengurus sertifikat NNLP Online Angkatan 1 Atau batch 1 Dan urusannya Mbak Intan Marketing Nah demikian ya Caranya untuk nge-pin Ya Saya kira itu Sahabat-sahabat Sharing saya kali ini Sangat penting Karena Kita bisa Menempatkan Urusan Yang harus segera kita selesaikan Dari banyak sekali Urusan WhatsApp Yang bisa membuat dia Tenggelam dan lupa Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati